Karena satu ukuran paling penting bagi ikhwan dan ahwat ketika mempertimbangkan calonnya adalah kesamaan, kesekufuan, keselevelan di dalam soal iman, di dalam soal akidah. Karena iman, akidah dan ibadah adalah cara manusia memandang kehidupan, memandang kematian, memandang hidup sesudah mati, memandang pencipta hidup dan mati, memandang yang hidup, memandang yang mati. Inilah yang disebut sebagai iman, inilah yang disebut sebagai keyakinan. Akidah dan ibadah kita, maka kita semua ini mempertimbangkan calon, ini saya jadi kembali ke materi mempertimbangkan calon karena wajah-wajahnya, wajah-wajah jomblo, wajah belum merdeka dari kesendirian. Seperti tadi yang disebutkan, merdekanya kita adalah merdeka memilih berdasarkan iman. Kenapa berdasarkan iman, sekufu itu, selevel itu di dalam agama kita adalah satu konsep yang didesain untuk kenyamanan. Artinya ketika agama menganjurkan sekufu, oh sekufu dalam hartanya biar tidak perlu banyak menyesuaikan diri. Kalau yang satu dari keluarga konglo merat, yang satu dari melarat betulan, konglo melarat betulan, maka penyesuaian dirinya lebih pelik, lebih rumit. Biasanya yang satu makan pakai table manor, table manor itu siapa penciptanya? Ada appetizer, ada hidangan pembuka, ada main course, sampai dessert. Itu siapa yang bikin? Antum tahu? Eropa? Bukan. Yang bikin namanya Ziryab. Pujangga negara Andalusia pada masa Abdurrahman III di Cordoba. Jadi yang aneh-aneh bikin makanan begitu, itu muslim namanya Ziryab. Ziryab juga adalah desainer pertama pakaian sesuai musim. Ziryab adalah orang pertama yang mendesain untuk keluarga kerajaan Andalusia di Cordoba, pakaian musim panas, pakaian musim dingin, pakaian musim semi, pakaian musim gugur. Dan setiap tahun dia mengeluarkan desain baru. Muslim kalau sudah makmur kurang kerjaan jadi begini, kurang berjuang nih jadi begini. Apa-apa dibikin desain. Dan itu anehnya dipakai oleh standar peradaban tinggi seluruh Eropa pada saat itu. Makanya fashionnya Abdurrahman III di Andalus itu kan baju kaftannya dan jubahnya diberi kaligrafi. Maka nanti anda akan menemukan lukisan-lukisan Madonna of the Rock, lukisan Bunda Maria, lukisan Yesus, lukisan Raja-Raja Eropa, jubahnya ada kaligrafinya. Sebenarnya yang bikin lukisan gak bisa baca kaligrafi itu. Tulisan Arab itu, karena itu adalah mereka kira itu hiasan high level arts dari Andalusia. Sejarahnya begitu. Kembali kepada tadi, ya beda, tapi masih bisa kok menyesuaikan. Beda, paras, muka, yang penting mampu menyesuaikan diri satu sama lain. Suamnya gantung banget. Istrinya hanya cantik di mata sang suami, tidak di mata orang lain. Itu kan kalau gak kuat bahaya. Nanti lagi lewat di jalan, subhanallah ya, istrinya dapat anugerah, suaminya dapat musibah. Omongan-omongan orang kan gak enak gitu ya. Sampai mungkin ada yang mendoakan mudah-mudahan, istrinya segera khusul khatimah. Oh gak enak, orang gak sekufu itu memang gak enak, harus banyak penyesuaian. Tapi asalkan kuat ketika ditanya, mas kok mau sih nikah sama mbaknya itu? Oh kami memadukan keimanan. Apa itu memadukan keimanan? Keimanan itu separuh pada syukur, separuh pada sabar. Dia bersyukur dapat saya, saya bersabar dapat dia. Kuat gitu ya, gak masalah. Siapa tahu begitu. Atau sebaliknya gitu ya, istrinya S3 gitu ya, dokter injinyur dari Jerman gitu ya. Dokter injinyur dari Jerman, kemudian suaminya lulusan SD dari Plain Gunung Kitul. Kalau mampu menyesuaikan diri satu samaan, why not? Uang ini kita merdeka memilih karena akidah yang penting agamanya benar, akhlaknya baik, kenapa tidak? Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!